Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone selamat datang di channel Candidates Computer di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara ganti background foto di kanva laptop teman-teman dan sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Candidates Computer oke buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih kita langsung saja kepada tutorial oke langkah yang pertama teman-teman kita atur dulu ya customize size ukurannya teman-teman jadi kita klik di bagian sini nah kemudian ini formatnya anda bisa pilih mau pakai yang mana kalau saya biasanya kalau untuk foto itu menggunakan cm ya nah kemudian kita masukkan ukurannya 4 x 6 seperti ini nah kemudian create new design nah seperti ini ya ini nah untuk langkah yang kedua teman-teman teman-teman selanjutnya kalau sudah ada lembar kerjanya seperti ini langkah selanjutnya adalah mengganti warnanya sesuai dengan keinginan kita ya jadi jangan memasukkan foto terlebih dahulu ya teman-teman biar nantinya mudah ya biar gak gagal ya jadi kita ganti dulu backgroundnya misalnya seperti ini kalau misalkan anda ingin mengganti dengan background kantor ataupun alam dalam pemandangan dan sebagainya anda bisa cari di klik di menu elemen nah kemudian tinggal kita ketikkan di bagian sini jadi misalkan ini office background ya seperti ini oke disini ada office background nah kemudian pilih yang foto disini nah kemudian selanjutnya tinggal anda klik seperti ini teman-teman ya anda tahu bisa anda pilih yang ini oke nah oke seperti ini nah selanjutnya baru kita masukkan fotonya kita upload di bagian sini ya jadi di upload file-nya kemudian ini sudah saya siapkan fotonya ini foto saya ini diambil dari pinterest teman-teman ya nah selanjutnya tinggal kita besarin fotonya seperti ini kemudian selanjutnya tinggal kita ini teman-teman ya hapus backgroundnya ya nah disini ada menu edit image nah buat anda yang menggunakan gratisan teman-teman ya jadi anda bisa menggunakan fitur di luar teman-teman atau website-website di luar yang untuk menghapus contohnya bisa menggunakan remove bg teman-teman ya karena kalau ini ini yang menu edit image ini ini untuk yang berbayar teman-teman jadi anda bisa menggunakan ini dulu ya jadi bisa anda upload fotonya nah disini nah ini langsung ada account file ya nah kemudian tinggal anda download ini jadi masukkan kalau ini tinggal kita klik yang ini remove background remover ini nah disini teman-teman udah jadi ya nah ini kita kecilkan nah selanjutnya tinggal anda download mau dalam format apa ya misalkan ini kita klik download disini yang tersedia ada jpg ada png ada pdf standart ada pdf print nah kalau misalkan ini mau dicetak dalam ukuran besar teman-teman ya jadi kalau misalkan anda ingin menjadikan gambar seperti anda besarkan dulu ini bisa mentok seperti ini ya atau bisa juga menggunakan pdf print ya ini untuk foto-foto biasanya saya menggunakan ini ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh abit abis Terima kasih.